Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam berjumpa kembali dengan kami Amino komputer, solusi perawatan dan perbaikan laptop anda pada malam hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang layarnya terbagi menjadi 3 bagian, namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini gunungkan loncengnya sehingga kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kami selanjutnya malam ini masuk servisan laptop toshiba c840 dengan keluhan layar atau lcd nya terbagi menjadi 3 bagian kerusakan seperti ini sering saya jumpai pada laptop yang khususnya merek toshiba ada toshiba c600 c640, 510 735 dan model-model lainnya sudah banyak tutorial yang ada di youtube saat dipraktekan ada yang berhasil tapi ada juga yang gagal sekarang saya akan coba dulu cara pertama yang saya pernah nonton di youtube yaitu di ketuk-ketuk layarnya nah kayak gitu di ketuk-ketuk begini tapi ini gak ada pengaruh sama sekali ya di les ini kita lanjut caranya kedua yaitu di tutup layarnya pada saat kondisi laptop menyala layarnya ditutup selanjutnya di ketuk-ketuk kayak gini tok 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 gitu ketuk-ketuk oke kita coba lihat karena sebelumnya saya lihat tutorial dia berhasil ternyata tidak mengaruh juga dengan cara ini ya dimasuk mode standby ditutup layarnya di ketuk-ketuk ternyata tidak berpengaruh dan gambar masih terbagi menjadi tiga bagian oke next ke cara ketiga yaitu merubah resolusi layar ini juga saya nonton di tutorial youtube berhasil berhasil tapi kita coba bisa berhasil bisa tidak kita coba ubah resolusi layarnya kita turunkan lah turunkan berapa yang jelas dirubah resolusi layarnya itu saya pernah juga berhasil sekali kita coba di lcd ini berhasil tidak ada yang ini masih tetap aja ternyata masih gagal juga masih gagal masih dengan cara merubah resolusi layar tidak juga berpengaruh pada layar yang sekarang ini dengan kasus yang sama layarnya terbagi menjadi juga ini oke next ke cara keempat oke cara keempat ya cara keempat ini kita butuh alat dan jangan dicoba jika kawan-kawan tidak punya pengalaman segini kita cabut lcd nya dan pindah ke ruang operasi oke kita lanjutkan untuk kasus layar yang terbelam jari 3 ini isi yang ini jadi penyebab untuk sementara yang sekarang kita coba dulu untuk melakukan penggoyangan pada isinya kalau masih gagal ya baru nanti kita ganti dengan isi yang lain bisa diambilkan di kanibalan atau bisa juga beli isi baru di online shop itu saya siapkan dulu blower saya yang ini jangan kenceng-kenceng dan juga jangan terlalu panas dan ini tipis kali board nya ya dan lcd itu pengaruh sekali juga terkena panas keatannya hitam jangan lupa pakai flux nah ini kebetulan flux yang saya pakai flux antek biasa juga saya pakai timbo timbo nya habis biasa beli sama om sagori sama om tekno teknokon kendari tapi habis waktu itu habis oke mari kita coba goyang dulu icingnya kita goyang inul ya jangan terlalu panas ntar putar nanti sudah mulai meleleh kepanasan nanti melembung oke kita goyang dikit iya aduh kelewatan oke oke lah mantap eh kopi 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 dulu kopi perhatikan kaki-kaki IC ya jangan sampai ada yang nyambung waktu pemanasan tadi nah ini dapat satu yang nyambung kita bisa ini pakai solder ini saya panas dulu untuk solder cop-cop dia di copi oke yuk kita pisahkan kita putuskan hubungan mereka yang seharusnya tidak boleh nyambung kita putuskan hubungan terlarang mereka oke sudah putus jangan lupa dibersihkan ya bekas pemanasan tadi saya disini pakai thinner super atau di kemarin disini harga-harga 45 ribuan thinner super sekali dilap sampai bersih kalau bisa sampai menggilap lagi oke operasi berjalan dengan baik selanjutnya kita rapikan dipasang semua kembali kabel-kabelnya kabelnya disini satu ya kabel lampu dipasang dengan murid oke langsung saja dites kembali kita bawa kembali saran dari saya untuk pemasangan lcd laptop 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 dalam keadaan mati dan tidak ada power yang terpasang termasuknya nah layar sudah kembali normal Alhamdulillah operasinya sukses kita ketuk-ketuk nah ya tidak apa-apa normal ini guys sudah normal sudah sehat kembali yang terbagi tiga sudah tidak ada coba kita start ulang laptopnya dan sampai kambuh ya nanti ini kita coba simpan dulu semalaman semalam simpan nanti kita coba kembali kita nyalain untuk saat ini sama lcd atau lainnya ya 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 untuk saat ini sama lcd atau layang tadi ya 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 baiklah demikian cara mengatasi lcd laptop yang terbagi menjadi tiga bagian Terima kasih sudah menonton video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh